Pemain keturunan Indonesia, Sainepatinama, mengaku takjub dengan Stadion Gelora Bung Karno. Bahkan ia juga tak sabar untuk bisa merumput di sana bersama timnas Indonesia. Bahkan sebelum kembali ke klubnya, ia menitip pesan penting untuk Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe dulu dan klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebagaimana diketahui, Sainepatinama berada di Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Sembari menunggu proses untuk jadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini juga menjalankan aktivitas di tanah air. Salah satu aktivitas yang dilakukan Sainepatinama di Indonesia adalah mencoba lari pagi di Stadion Gelora Bung Karno. Hal itu ia unggah di akun Instagramnya pada Jumat kemarin. Pertama kali saya berlari di sekitar Stadion GBK Jakarta. Betapa besar stadion ini. Benar-benar tidak sabar untuk bermain di sini untuk timnas Indonesia. Tulis Sainepatinama di postingannya. Sementara itu, sebelum Sainepatinama dua pemain keturunan Indonesia, Jordi Amat dan Sandi Wolff juga telah mengurus proses naturalisasi. Bahkan Jordi Amat dan Sandi Wolff telah gabung berlatih bersama timnas Indonesia di Bandung sebelum laga melawan Bangladesh pada 1 Juni lalu. Sayang proses naturalisasi pemain keturunan ini masih belum selesai. Alhasil Jordi Amat, Sandi Wolff, dan Sainepatinama gagal dibawa oleh Sintayong untuk membelas skuad Garuda di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi lawan berat untuk memperebutkan tiket final ke Piala Asia. Sainepatinama akhirnya kembali ke klubnya setelah menjalani rangkaian naturalisasi. Ia pun menitipkan pesan penting pada Indonesia. Sainepatinama akhirnya kembali kembali ke Kualifikasi Piala Asia. Sainepatinama akhirnya kembali ke Kualifikasi Piala Asia.